Yang pemirsa pada pelaksanaan hari pertama tes P3K yang dibagi menjadi dua sesi berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Namun pada sesi kedua, salah satu peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir pada pelaksanaan ujian. Di hari pertama pelaksanaan tes ujian, peserta terlihat begitu antusias untuk mengikuti tes penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di hari pertama ini, ada sebanyak 193 peserta yang mengikuti ujian yang dibagi menjadi dua sesi. Disampaikan oleh Rini Harawati, Kabit Pengangkatan Pensiun dan Data ASN BKD Kabupaten Morojambi. Pada penyelesaian administrasi berjalan dengan lancar, namun ada beberapa sedikit kendala teknis yakni jaringan. Namun kendala tersebut tidak berjalan lama, kemudian selanjutnya berjalan dengan lancar pada sesi pertama. Pada sesi kedua, untuk administrasi berjalan dengan lancar tanpa kendala. Namun hanya saja ada satu peserta yang digugurkan, karena hingga pada terakhir penyelesaian administrasi dan masuk ruangan ujian tidak hadir. Dan telah ditunggu beberapa menit tidak juga hadir, maka satu peserta tersebut dinyatakan gugur. Yang jelas waktu peserta disuluh hadir itu 120 menit sebelum pelaksanaan tes. Terus itu telah hadir, peserta dimasukkan, tetapi melalui registrasi dulu. Registrasi dulu, sebelum registrasi ada penitipan barang, logger, sampai situ baru masuk ke ruang ujian. Registrasi untuk absensi, registrasi KTP dan kapung ujian. Setelah selesai registrasi yang manual, langsung registrasi untuk mendapatkan PIN. PIN untuk mereka ujian. Berarti satu sesi-nya berapa? Satu sesi untuk 100 orang, 100 peserta. 100 orangnya? Fasilitasnya memang untuk 100 peserta. Untuk peserta sendiri ada kendalaan terkait administrasi atau segala macam? Sampai saat ini belum ada kendala, cuma sedikit tadi di saat registrasi PIN. Itu kaitannya itu dengan jaringan, masalahnya dengan jaringan. Ada yang lain tidak? Diketahui dari 193 peserta, 7 peserta merupakan peserta titipan dari daerah atau luar provinsi lain yang ikut ujian dengan Kabupaten Borobjambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.